Jangan lupa subscribe like and comment di channel ini Umar bin Hattab, lahir di Mekah pada 582 Masehi Dan menjadi halifah pada tahun 634 Masehi menggantikan Abu Bakar Ia bernama lengkap Umar bin Hattab, bin Adi, bin Abdullah al-Uzza, bin Riyah, bin Abdullah, bin Korg, bin Razak bin Kaab, bin Adi, bin Luwai, bin Galib al-Qura Nama ibunya adalah, Hantamah binti Hashim bin al-Mugirah al-Mahzurniyah Ia berasal dari keturunan terhormat Sukakuraisi, dan ayahnya merupakan pemimpin dari Bani Mahzum Melansir dari buku kisah hidup Umar bin Hattab Semasa kecilnya Umar bin Hattab, diasuh dengan keras oleh ayahnya Dan ia biasa menghabiskan waktu untuk menggembala unta untuk ayahnya Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga Dan diantara ulama sahabat dan termasuk sahabat yang zuhud Dia mengambil alih kehalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar al-Shiddiq pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi Bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir tahun 13 Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan Dalam masalah keislaman dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat nabi paling utama setelah Abu Bakar Umar memiliki julukan yang diberikan oleh nabi Muhammad yaitu Al-Faruk Yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif syiah Pada masa kepemimpinannya, kehalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun Pada tahun 642-644, Umar berhasil mengambil alih ke pemimpinan 2 per 3 wilayah kekaisaran Romawi Timur Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan Dalam bidang pemerintahan dan politik, Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara Pembentukan Baitulmal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu halifah paling berpengaruh sepanjang sejarah Biografi Umar bin Hatab Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat Beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam Jahiliyah sama dengan masa kekosongan Nabi, Umar suka meminum anggur Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh alkohol sama sekali Meskipun belum diturunkan larangan meminum hamar Yang memabukkan secara tegas Umar memeluk Islam Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang Dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel ini Puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad Namun saat dalam perjalanannya ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad bernama Nuwaim bin Abdullah Yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ingin dibunuhnya saat itu Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya Dengan maksud untuk menghukum adiknya Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran Surat Toha ayat 1-8 Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya ia menjadi ibah Dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat Diriwayatkan, Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut Beberapa waktu setelah kejadian itu Umar menyatakan memeluk Islam Tentu saja hal yang selama ini selalu membelanyani membuat hampir seisi Mekah terkejut Karena seseorang yang terkenal paling keras menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad Kemudian, Umar memeluk ajaran yang sangat dibencinya tersebut Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah Dan ia menjadi kurang atau tidak dihormati lagi oleh para petinggi kuraisi Yang selama ini diketahui selalu membelanya Kehidupan Umar di Madinah Pada tahun 622 Masehi Umar ikut bersama Nabi Muhammad dan pemeluk Islam lain berhijrah, migrasi ke Yashrib Sekarang Madinah, ia juga terlibat pada Perang Badar, Uhud, Haibar serta penyerangan ke Syria Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum Muslim pada masa itu Karena selain reputasinya Yang memang terkenal sejak masa pra-Islam Juga karena ia dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad dan ajaran Islam Pada setiap kesempatan yang ada Bahkan, ia tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama dia Ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad Nantikan kisah berikutnya di part 2 Terima kasih telah menonton!